Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya selamat malam Nah hari ini aku mau nge-vlog Mbak Bun ini lagi ngapain beliau Di dapur Nah Mbak Bun lagi ngapain Ini Mbak Bun Lagi petik lombok Ini guys Mbak Bunnya Jadi video hari ini aku nge-vlog Mbak Bun lagi petik lombok teman-teman Kita lihat dulu Ini lomboknya Ini cabenya ini dari Ini yang belikan Mbak Poni Mbak Poni tadi yang belikan Mbak Poni Satu kilo ini Berapa tadi aku belikan Itu lima belas Yang belikan Mbak Poni Sempuh Satu kilo sekarang sudah Lima belas ribu Kemarin itu Kemarin harganya Tembus Hitung puluh hewu Satus Nah Oke saya pakai bahasa Jawa ya Sekalian aku campur-campur Nah Kemarin harganya tembus sampai Rp70.000 Rp100.000 Makanya Sampai aku tanamkan Aku belikan pot itu sampai Sampai Berapa teman-teman Ada 25 pot itu ada ya Yang gede-gede itu Aku bikin untuk tanam cabai ini Karena harganya memang Kalau pas mahal Luar biasa sekali Yang ngalah-ngalahin Jaging harganya Harganya Rp15.000 Rp15.000 Rp100.000 Rp170.000 Rp80.000 Rp90.000 Nah ini harganya sekarang sudah normal Memang kalau normalnya Rata-rata Rp15.000 Satu kilo ya Serta itu kok di malasewu Ini malasewu Art di karak Di karak itu Di jemur Dikeringkan Nah Kalau dikeringkan Ini nanti bisa bertahan Pokoknya dipakai lama ya Dikeringkan Terus ditaruh di Apa itu namanya Taruh Botol Kinjoteteren Terdiri dimakan Apa namanya Ulat Kayak Kayak ulat Ini cabai jirisoko ya Pokoknya mantap Ini Gede-gede Bisa lihat Terdiri besok Rp15.000 Remvid Pelih Perempat Kepat Tmp Set Mereka L buses Whisper Abang Haf350 Abang Haf 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 itu sudah pada lomba pada ronda teman-teman nah ini mbah bunnya sampai murah berarti nanti diberikan lagi titip lagi mbah ya oke ya iya berarti nanti beli lagi titip sama mbah poni kalau yang kemarin itu ada teman-teman yang beli kelapanya ini capinya bagus-bagus cantik-cantik warnanya oranye menyala jadi makanya siap-siaga sebelum mumpung murah mumpung murah itu harus siaga gitu apalagi jaman-jaman kayak gini nyari duit itu susah nyari duit itu susah apalagi kalau di desa nyari duit itu dari apa mbah bun lulu dong cengkah kalau 100 ribu itu berapa mbah ya berapa karung aku tadi ini bahwa 3 karung dapat uang dapet uang 124 ribu terungguh 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 lumayan lah lumayan 100 ribu 140 ribu 140 ribu bergecek 5 ribu atau 4 ribu 4 ribu 4 ribu itu tak busuk menu nyambah pun itu masih ada guys sambal pokoknya sederhana vlogku sederhana teman-teman makanan juga sederhana sambal ikan teri kering kayak gitu dah makan malam gak ada lauk gak enak nah ini yang paling susah dicari itu ini teman-teman kayak bimbu-bumu seperti ini ini memang harus ke pasar kalau belinya kalau ini apa namanya bawang putih ini lumayan murah juga tadi sudah titip titip ke bakul atau itu penjual sembako-sembako yang di desa-desa itu jadi baben titipnya ke situ nanti baru kita ambil kalau sudah duitnya ada gitu diambil jadi kalau kayak gini kan memang susah kalau di desa-desa carinya itu susah kan kalau beli sedikit juga mahal kalau ke toko-toko kecil gitu kan tinggal misalkan yang gak ada yang gak bisa dijangkau kayak gini kan kayak gas kayak gini kalau kayak gas itu bisa ngambil di toko-toko kecil gitu ini ini langsung minyak goreng minyak goreng minyak goreng yang mahal teman-teman ini makanya aku belikan yang pakai ini kalau beli curah malah mahal beli curah malah mahal teman-teman kalau curah mahal jadi mending beli yang apa namanya yang bermerek kayak gini maksudnya yang kemasan plastik kayak gini jadi sudah pasti bubatnya 2 liter harganya stabil ya gak berubah-ubah berapa kemarin itu 30 atau 28 tapi di sualayan yang beli kalau ke toko ya agak mahal sedikit paling selisih 1000-2000 itu sudah sudah wajar 1 apa ya 5 liter 70 ribu 70 berarti meh podo harus yang lengol-lengol tuku seksak curah mending tuku yang anek curah yang bermerek boleh kacet biru itu biru seket iya itu bulu mahal nah ini yang dikeluhkan kalau masa ada corona ini teman-teman yang dikeluhkan para ibu-ibu rumah tangga itu ya seperti ini namanya kebutuhan pokok yang paling vital kayak yang memang apa ya yang harus ada gitu kayak minyak goreng nah itu yang mahal minyak goreng katanya mbah itu perlu ya perlu sekali memang setiap masak menggunakan minyak goreng terus kemudian apa nasi larang mbah gula murah apa larang seolas gula kalau gula pasir 11 ribu agak turun gitu kalau kemarin 12 jadi 11 ribu murah jadi yang paling mahal ini yang jadi ketuhan itu minyak goreng minyak goreng ini yang lagi mahal minyak goreng kering yang mahal kalau yang lain-lainnya mbah murah-murah tapi kalau mbah pun ini belanja sendiri ke pasar jatuhnya itu malah mahal karena sekarang mbah pun jarang ke pasar waksudnya itu 15 tahun lebih lebih dari 15 tahun lebih beliau enggak ke pasar trauma trauma pernah ketabrak motor sampai lama yang mbah ya sakit dengan sampai sekarang itu masih sakit-sakitan mbah sakitnya jadi mbah bener trauma kalau ke pasar itu takut sama motor ya nanti kalau bisa beli mobil bisa bawa mobil naik-naik atau ke naik mobil kalau jadi orang kaya kalau enggak kaya ya ngapain naik mobil begitu teman-teman ya nah itu suara ronda sudah nopal sudah mulai ronda duluan berarti sawahnya jadi penggit iya dirapa bagi-bagi rezeki kok anu orangnya pasal memang yang pasal metuk anu ini aku pakai kamera ini teman-teman pakai ini kalau pakai ini ini bagus kameranya tapi cepat sekali baterainya habis paling bertahan sampai 1 jam saja terus kemudian kendalanya itu aku itu kalau beli memori memori card disini itu adanya yang paling gede cuma 32 giga jadi kecil sekali terus apa ya kecil jadi videonya cuma durasinya kalau untuk format 4K itu sedikit sekali dapatnya 20 menitan saja begitu teman-teman makanya kalau pakai aku sering menggunakan HP kalau HP untuk untuk suatu malam terang juga hampir selesai mbak ya hampir selesai teman-teman teman-teman segini berarti bisa dijemur mudah-udah nanti aku pas malam apa namanya namanya bisa tumbuh-sukur terus cepat berbuah jadi harus telatan-telatan nyiram oke teman-teman ya mbak pun ini sudah mau selesai breadpad capeknya jadi vlog hari ini bareng mbak pun breadpad capek ini teman-teman aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku ini mulai ada kenaikan teman-teman walaupun videonya itu yang nonton paling seribu seribu viewer itu sudah Alhamdulillah pokoknya intinya sudah bersyukur sekali karena walaupun aku tinggal di desa kalau kayak gini masih ada pendapatan gitu walaupun sedikit-sedikit bisa untuk bayar wifi untuk bayar listrik dan cukup untuk beli lain-lainnya gitu lah ya intinya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung yang sudah selalu support terus yang sudah kalau nonton gak skip iklan gitu aja oke terima kasih semuanya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan demapun Waalaikumsalam thank you semuanya aku mau ronda dulu sip sip Sip